butuh nenten wong seneng karo uler coba ibu-ibu pas lenggah mateniku moro karo banser di pioki uler telung kilo buyar sangking rusak eh uler lu gak ngopo-ngopo nempel tok ilus ngerusak butuh ngopo-ngopo gak ngapa-ngapain mongkini gak ngerti yong butuh ngopo-ngopo soalnya masing-masing daerah itu bahasanya beda lenggantulo ngerani rawah popo orang ngapa-ngapa uler wik orang ngapa-ngapa wik ada lagi gulan jawa timur orang nyapo-nyapo uler lu orang nyapo-nyapo lek bojonegoroan orang nyapo-nyapo lekorong bangsa negara orang ngapa-ngapa uler wik orang nganggung ngapa-ngapa wik orang ngapa-ngapa nempel tok nempel tok ya nempel tok ya Allah menemplek wibes merusak aku tuh sebenarnya pengennya pakai bahasa Indonesia kan Gumiwang sekarang udah modern anak-anak kecil itu kalau hitung-hitung udah pakai bahasa Inggris 1 2 3 4 mau nempu walu sama kalau saya ini manggilin anak ke orang tua bapak ibu itu gak coro saya ini ayah minimal ayah bapak itu saya ini rapayu minimal ayah yang umum papa ibu itu gak payu saya ini minimal bunda yang umum mama masya Allah jadi anak ibu masak mau direpotin anaknya jangan ngerepotin mama ini belum beda tiwa kok kamu sana ikut papa sana untuk-untuk melu bapaknya anak udah baik udah ikut mama kok ngerepotin papa papa mau berangkat ngarit ini ini papa juga belum nih paling tretong kalau papa ngarit ini kalau anak ibu mulai ya tekan ngomong kok oteng lampunya eh ini gimana tuh rumahnya kok gelap itu lampunya dikakan orang apa-apa orang apa-apa orang apa-apa orang apa-apa nempel tok nemple tok nemple tok us merusa nemplek kulitmu kulitmu gatel bergodok nemplek yang godong godongnya renteng-renteng bolong rusak nemplek tanduran tandurannya gering persist mati nemplek buah bosok buah nemplek untungu ini untuk korak dengan berproses jadi kepompong bahasa inggrisnya jadi kupu diangkat derajatnya sekarang terbang terbang itu simpun ketinggian derajat sekarang berubah jadi indah asalnya ngerusak sekarang manfaat membantu bunga untuk berproses jadi buah asalnya orang-orang seneng sekarang semua orang seneng lambang keindahan bahkan simbol keberuntungan orang gumiwangi di leboni kupu seneng tamu tamu di leboni kupu di anak wadud dius gede orang ketemu jodoh omah di leboni kupu seneng lu no jodohmu meng tekoy omahnya di leboni kupu lemposo malah dimulyak mulyak mulyak no karo gusti uler yang berproses jadi kepompong keluar berubah jadi kupu-kupu ini simbol kalau romantonya sukses romantonya berhasil soalnya kadang-kadang no no uler niku berproses jadi kepompong iya tapi keluarnya gak berubah jadi kupu-kupu malah jadi codot konten apa konten oh no codotnya kudungan nah ini berarti prosesnya gagal makanya saya sering sampaikan kalau lebaran itu hanya tradisi semua orang boleh ikutan tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Aidilfitri yang berhak mendapatkan Aidilfitri ya hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani proses romantan ini butuh saka rukmu lebaran saka rukmu orang dilarang najan romantan orang natif poso babar pisang malu bodoh terserah malu bodoh ini ngeratau poso dikodokarono ada orang lanang nanggo sabuk ini ngurah katoan penting pun di sabuk kali katoan iya bodoh pentingnya tapi penting kato katoan aja orang nanggo sabuk iso kok kegedean ya dipincok ini sabuan orang nanggo kato edyan jadi yang berhak mendapatkan Aidilfitri yang kembali fitrah menjadi manusia yang manusiawi ya itu hanya orang-orang yang sukses dalam menjalani proses romantan Allahumma salli'ala muhammad nah oleh karena itu ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimah kumullah ibadah itu jalurnya dua ada yang vertikal namanya ibadah mahtoh sama yang biasa mengistilahkan hablum minallah ada yang jalurnya horizontal ibadah muamalah ibadah sosial hablum minannas halo amal apa ini intinya hablum minallah sama hablum minannas ini dua-duanya harus baik maksudnya hablum minallahnya urusan sama Allahnya bagus tapi dengan sesama manusianya jelek ini tidak cukup nge-sholatnya khusu ee jian usen usen us 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 usen leleh tak boleh ngangkat tangan nyengkah nyengkah sendak kepe ngelungter kayak orang rambung digoreng sange khusu ee aw mau eh kempor moconi yu fasi gede mantes ini wikile ini wikile 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 jamaah kemudian kekonojit nyolong sandal dia kan ngurugek kewong ngono kai wong ino pojuan kai yang berangkatnya jepek kok mulia selok kele hablu mino wong dikile mantok leh leh iblok leh iblok iblok maksudnya ngutangi cepek kok membayarnya bajul ngutangi domnya uri cagak listrik ini kan hablu mino wongnya bagus tapi hablu mino wongnya buruk atau dengan sesama baik careh sumai hajir serawungnya dulur membaur grafiak semana api an seneng tolong ya lo moh ini ngora sholat ngutang cekap kudu loro loro nih coba itu sholat ini ku ya hablu minallah hablu minan nas diawali niat bareng takbiratul ikhram Allahu Akbar mengagungkan Allah itu simbol hablu minallah diakhiri salam assalamualaikum warahmatullah noleh kanan assalamualaikum warahmatullah noleh kiri mendoakan kebaikan rahmat dan selamat bagi orang kanan dan kiri sekeliling kita berarti simbol hablu minan nas Ramadan kemarin belum melakukan ibadah apa-apa malam Ramadan pertama langsung sholat tarawih Ramadan diawali dengan sholat tarawih itu hablu minallah diakhiri dengan membayar zakat fitrah hablu minan nas halo Al-Quran itu susunannya pertama suratul fatihah disini memuji Allah berdoa kepada Allah itu simbol hablu minallah ditutup dengan surah an-nas qul'a'am tu burabin nas itu simbol hablu minan nas semua orang umrah orang haji juga begitu diawali dengan ikhram nawaitul umrah ta'u ahram tu biha nawaitul haja wa ahram tu bihi lillahi ta'ala itu simbol hablu minallah Allah diakhiri dengan tahallul mencukur atau memotong sebagian rambut kepala itu kan hablu minan das yang dasnya nas halo 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 kulibat salihimu lillatu aina ma taqifu illa bihablin minallah illa bihablin minallah illa bihablin minallah wa hablin minan nas Allah manusia selalu dalam kehinaan kalau dia gak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia Allahumma salli'ala muhammad ibu bapak jadi tugas kita itu hubungannya ada dua urusan kita itu ada dua yang pertama disebut good relationship bareng good relationship susah aku ya maaf ya ini tak bikin bahasa inggris itu biar sampe yang mikir akhir-akhir ini saya kan sering ngaji di birokrasi ngaji bareng kalangan akademis walaupun malam ini kalangan jemburis ya iya biar agak pengalaman dikit iroke sing iroke tak dungano lancar segini amin gampang urusane amin gampang usahane amin gampang golek utangan amin omoh sing diutangi lali orang lagi iroke pertama urusan disebut good relationship bareng good relationship urusan dengan Allah urusan dengan Allah urusan dengan Allah yang kedua namanya human relationship human relationship urusan dengan sesama manusia urusan dengan sesama manusia ok saya kisim urusan karo gusti Allah ini ku bunia halal musamah bareng bunia halal musamah susah dibangun atas dasar kesulitan 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 urusan dengan manusia itu lebih sulit dibanding urusan sama Allah Allah ringkas ringkas kalau paringi contoh urusan kali dusi Allah ini ku gampang sholat ini ku urusan dengan manusia apa dengan Allah sholat itu menghadap manusia apa menghadap Allah makanya sholat itu gampang bapak emas anda sholat menghadap Allah eh nangguh sarung yang penting bayi nasurah warubah tertutup udil menisor dengkul menduor ketutupan sampeyan madheb gusti Allah diterimo dianggap cukup eh coba sampeyan madheb pacamat nah sampeyan menghadap pacamat misalnya kerep meh ngurus KTP heeh sarungan toh nora klamben nora kaosan diterimo nopo botong kali pak saman botong soalnya sampeyan jambut pengedan tapi sampeyan menghadap Allah sholat iku sampeyan nora klamben nora kaosan sarungan toh gaya sarungan cakmangga makasih i love you semuanya i love you pokoknya udil mengisor dengkul menduor ketutupan beres cukup diterima sama Allah sholat itu urusan dengan Allah gampang niyabar tak bila telegram Allahuakbar entur entur jadi jadi dudikulik entur kaya terakhir gobek gobek diakhiri salam beres orang usah ngambil ceklok orang usah absen orang usah tanda tangan menurut beres yang butuh ceklok absen tangga tangan macem-macem itu urusan dengan kepala sekolah urusan dengan kepala kantor urusan dengan kepala dinas menurut bu woy urusan sama Allah itu gampang haji urusan dengan Allah pokok yang harus juga mikot ikhram wukuf tawak syaih tahalul beres masalah paspor visa antri antri negusi Allah ga ngurus antri-antri bukan urusan yang uruti urusan karo menungso ini berat di rumah kaya paham gak dibilangnya urusan dengan Allah itu gampang yang susah itu urusan karo menungso orang maling jadi mau malingnya nyolong ketangkep dilaporki polisi izin ini malingnya tobat urusan karo Allah tapi urusan karo polisi juga terus malingnya tobat apakah pemeriksaan dihentikan? ya enggak jadi urusan karo polisi macam orang orang bakal dihentikan lo beskikai duet dari urusan orang dihentikan lho saya ingat itu meneng itu orang nyala ke polisi kalau laporan sudah masuk harus ditindak lanjutin gak boleh dihentikan dua urusan lain harus dilanjut ini serius ini urusan karugusi Allah salam pokoknya taubat istighfarun bilisan wana teman bil kalbi selesai mulanya kalam hikmah kasihanilah orang yang ahli maksiat tapi kau lebih kasihan lagi sama orang yang ahli toad masa ahli toad kau harus dikasihani ya iya ahli maksiat dikasihani oke tapi umumnya ahli maksiat orang nakal itu endingnya dia akan menyesal bahasa inggrisnya the geton ada maling ketangkep di gebu iwang kampung mesti geton ya Allah kenapa aku kok nyolong ini yosak aku di gebu iwang geton aku nyesel aku mesti ada orang nangdem akhirnya organ tubuhnya logrok dia masuk rumah sakit karena terserang ginjal sehingga di rumah sakit dia ginjal-ginjal mesti nyesel ngapa aku kok mendeng seki awak logrok abeh kayaknya ini geton aku geton aku langgetunin maksiat itu bagian dari tobak nek diterima Allah ilang maksiatnya entek dosa nek lanek wang ahli toad wang ngelangkoni toad itu gak ada nyesel itu gak ada wang ngelangkoni badan ngurau no geton geton aku ngopo ngomongi kok tahajud bareng aku geton geton ngopo tahajud aku geton gak geton aku geton nyapo aku pososeneng gemes gaono yang ada dia merasa mulia dia merasa lebih baik daripada orang lain betul berarti dia merasa lebih baik daripada tetangganya aku loh ada pengajian nanti mangkat ada sholawatan nanti mangkat hmm hmm dong kaya orang mangkat ada pengajian tuku balon tak mulai orang niat pengajian ini merasa lebih baik padahal sama garuh yang tekan kini tuku balon mulai kaya kaya misalnya dintani bujuni arah perang kok nguyu eh tak antem jeruk ikiranmu halo 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 oke orang ibadah merasa baik merasa mulia sombong hilang ibadah entek ganjarannya dan orang sombong gak bisa masuk syurga makhluk Allah yang dikeluarkan dua satu iblis dikeluarkan dari syurga karena sombong merasa lebih baik daripada nabi adam dua nabi adam juga dikeluarkan dari syurga sebabnya apa panganan iya toh karena departemen perbadogan kan buah dari syajarat ulkulti mulanya panganan ini penting kalau ini orang ada panganan ini kasus coba sampai nyelamati keluarga semuanya 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 mengundang tangguh 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 ojono panganan ojono berkatan didemo orang bisa sampai ini panganan penting itu tak jarak ini tak jarak waj panganan ini penting kok ini perteng dengan kok ini kapa ngomong matanya nyawang dia rapor korong mataku mas makanya aku nunggu yuk ketok kabe wajin karo ngemii aku ketok manusianya Allah ngalah sholat duhur ini patang rokaat kan pergi pindah menawa apa-apa larang disudong tetap empat rokaat yaudah itu urusan sama Allah terus ada orang bumi bang pergi ke Jakarta masuk waktu sholat duhur itu Allah itu ngalah kamu capek iya saya capek ya Allah yaudah duhurnya gak usah empat rokaat gak apa-apa dua saja Allah ngalah menang sampai yang padahal sampai yang Jakarta yang gelonjol perlu itu kelami simer-simer kamu kok capek yaudah duhurmu gak harus empat rokaat dua rokaat gak apa-apa kok asar kamu masih capek enggak masih capek yaudah asarnya dua rokaat aja gak harus empat rokaat bahkan sakar mu weh terserah duhur gak lakani waktu asar ya kena asar kamu kerjakan di waktu duhur kena buk dobel kena duhur asar luro dadek uang buah tanggungan bayar pajak murah di pak kepala desa pak lura itu tidak ada duit ojek atau sewa mau di diterima lura bangkrut lura ini urusan kalau lura ini lebih ruut dibanding urusan kalau gusti Allah ini lura 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 kayak kayak kiai lura aku seneng lura santri tenanan lura ketoro nak mudali urung balik urusan dengan Allah itu apabila digugurkan karena suatu sebab maka solusinya itu dikembalikan manfaat untuk manusia urusan sama Allah jika digugurkan karena satu sebab itu puasa itu urusan sama Allah terus itu orang konggungi bang wist waw buanget orang kuat poso ini tebusannya beras beras dimasak jadi sego sego di pangan uang mengerti betul ini ini atau misalnya melakukan larangan ikhram melanggar larangan ikhram ini haji urusan sama Allah loh tebusannya juga bukan disuruh dikir, wiritan, yasinan, tahlilan, manakipan enggak, tapi disuruh bayar dan berarti kambing, disembeli, dagingnya dimasak, dipangan understand? understand? urusan kalau Allah itu gampang lu nek dikawih gampang Allah murkanya luar biasa jadi kusi orang ini layo wis gampang sembuk gawih gampang titenono halo? urusan sama Allah itu gampang oco mbok gawih gampang lembok gawih gampang awas sholat gampang belai kuat ngadeh ngadeh ke orang mampu kena kok karulunggu karulunggu orang kuat kena fa'anai jambin turumiring orang kuat kena mustalkian rumah-rumah weh surah kuat isyarah ngadeh ke depan meripatnya surah kuat lah kok neneh ngati lu kena surah kuat weh malah didekek ngarepe imam weh dimulyake sampe yang tau sholat di makmum no ngarepe imam lu kena kuat semati malah didekek no ngarepe imam dimulyake kongguyu weh di kantor malah dimulyake karulunggu si Allah lu wis agak gampang mudah sholat itu kuat berdiri yang kuat berdiri duduk yang kuat duduk boleh berbaring yang kuat lumah-lumah gak kuat isyarah kok kamu tinggalkan awas kamu berani meninggalkan sholat sehari lima kali jangan kau rubah jadi lima hari sekali jadi mulai takbiratul ikram langsung bisa nganglimong Allah lu kok bisa nganglimong malah